Halo Pisces, selamat datang di bacaan bonus kali ini. Saya sudah mengambil gambar dari ketika saya mengacak dadu dan saya akan mengkombinasikan dengan 9 kartu dari Lenormand. Ini adalah bacaan untuk Pisces Matahari, Pisces Bulan, dan Pisces Ascendant. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Saya berharap teman-teman Pisces bersikap arif terhadap bacaan ini. Dan buat teman-teman cross-watcher, saya sangat berharap kearifan teman-teman cross-watcher yang bukan Pisces berarti, jangan melihat video ini dan kemudian memberi komen yang negatif di sini. Saya percaya bahwa teman-teman Pisces di sini pantas mendapatkan energi yang positif, yang lebih objektif, yang dimana tidak ada judgment untuk bacaannya. Dan buat teman-teman cross-watcher yang ingin menyampaikan sesuatu kepada teman Pisces atau siapapun yang berzodiak Pisces, itu apalagi yang sifatnya adalah negatif, lebih baik langsung bicara kepada orangnya dan tidak mengatakan sesuatu di channel ini. Oke, teman-teman Pisces, kita mulai. Kita lihat bahwa fokus utama dari Pisces kali ini adalah tentang diri sendiri. Tentang bagaimana Pisces mengedepankan energi Pisces-nya. Apa sih energi Pisces? Energi Pisces adalah energi yang compassion. Energi dimana seseorang itu lepas dari self, selfishnya. Jadi tidak lagi berpikir tentang, jadi utamanya diri sendiri, tetapi justru diri sendiri Pisces yang punya energi meluas, tanpa batas, memberi dukungan, energinya kepada orang lain, apalagi ini adalah sesuatu yang menjadi kemungkinan, potensi terbesar pada saat ini, itu sepertinya memang akan membuka jalan untuk Pisces yang lebih dikenal oleh orang lain. Ini adalah bagaimana Pisces menghargai sendiri bahwa energi Pisces yang ada di diri sendiri itu bukan satu kekurangan, tetapi justru kelebihan. Kadang-kadang kita datang ke dalam situasi di mana Pisces yang memang secara alamiahnya adalah compassion, tidak ingin menonjolkan diri, tidak ingin dominan, kecuali ada energi lain, ini adalah energi Pisces yang murni Pisces dan energi Pisces yang memang itu lebih banyak berada di diri Pisces, itu terasa seperti kalah persaingan. That is wrong. Kekuatanmu justru berada di situ dan ini adalah saat di mana Pisces bisa melihat bahwa apapun yang menjadi kelembutan hatimu, yang menjadi kehalusan, yang membuatmu selalu mendahulukan orang lain, itu bukan yang menunjukkan kelemahanmu, tetapi adalah kelebihanmu. Artinya apa? Kadang-kadang kita bisa melihat dengan sangat mudah ada orang lain, karena dia punya power, dia menekan orang yang lebih rendah, yang kemampuannya lebih sedikit. Pisces tidak, dia selalu berada di tempat di mana lemah dan ketika bersama dengan yang lemah, Pisces justru mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk memperjuangkan orang-orang tersebut karena tahu bahwa tidak ada orang lain yang akan memperjuangkan hal tersebut kecuali Pisces. Nah itu adalah Pisces, energi Pisces yang sebenarnya dan kita lihat pada saat ini energi ini seperti dikalilipatkan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi, ditunjukkan bahwa Pisces yang tadinya engkau merasa tidak terlalu percaya diri dengan cara-caramu yang orang bilang pelin-pelan, lambat, tidak bisa cepat mengambil keputusan, padahal sebenarnya hanya menunggu aktifasi, kemudian dirimu bisa menunjukkan hal yang sama sekali berbeda dan orang lain tidak bisa mengantisipasi bahwa kamu punya kemampuan yang lebih besar daripada yang mereka pikir dia sudah paling jago. Kira-kira seperti itu. Nah ini kalau kita lihat dari Lenormannya, ini adalah secara legitimate, Pisces itu sudah dikenali, banyak orang mampu berhadapan dengan masalah, dengan sangat bijaksana. Dan setiap Pisces mengambil peran di dalam satu tugas, biasanya selalu berakhir dengan positif, entah sangat beruntung, atau mengambil banyak keuntungan, atau membuatnya menjadi dasar dari perkembangan yang lebih kuat ke depan. Memang Pisces punya pengalaman, banyak orang yang menjegal Pisces, di masa lalu, tetapi justru disitulah Pisces belajar banyak dengan situasi yang sebenarnya relatif, tidak menguntungkan, tidak selalu dalam posisi on the top, tapi belajar banyak mulai dari bawah. Sehingga kalau kita lihat situasi ini adalah ketika Pisces sampai pada posisi yang di atas, dan itu dimungkinkan pada saat ini, maka Pisces sudah pernah melewati hal yang dari bawah, Pisces earned debt. Jadi, pantas mendapatkan itu karena mengupayakan bukan hadiah semata-mata hadiah, tetapi karena pribadi Pisces yang kuat. kartu 9 kartu dari Lenormand ini mengatakan demikian, dan orang-orang sudah bisa mengenali hal tersebut, mengkomunikasikannya, memperluas, katakanlah menyampaikan kepada orang yang berpengaruh, bahwa Pisces punya kemampuan yang khusus, dengan pengalaman yang berbeda, dibandingkan calon atau kandidat lain yang mungkin dilihat untuk satu posisi. Kira-kira seperti itu bacaan kali ini, Pisces ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Benita Indra sari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.